Polri masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait kerugian negara dari kasus korupsi 10 triliun rupiah di PT. Asabri Polri mengatakan sebenarnya tim penyidik Polri juga telah melakukan audit internal soal kerugian negara sebelumnya kasus dugaan tindak pidana korupsi PT. Asabri sebesar 10 triliun rupiah sudah memasuki tahap penyidikan Brigjen Pol Awis Setiono mengatakan dalam proses penyidikan Polri telah menemukan barang bukti berupa hasil audit internal terkait dengan kegiatan yang dilakukan PT. Asabri yang mengakibatkan kerugian negara Adapun terkait kerugian negara, Polri akan menggunakan audit dari BPKRI operasi justisi bahwasannya terkait dengan kerugian negara penyidik menunggu hasil audit dari BPKRI memang dalam proses penyidikan penyidik telah menemukan barang bukti berupa hasil audit internal terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Asabri yang dimungkinkan akan berakibat terkait dengan kerugian negara namun demikian sekali lagi itu adalah barang bukti terkait dengan kerugian negara sendiri Polri akan menggunakan audit dari BPKRI jadi kami masih menunggu tim masih bekerja tentunya nanti bagaimana hasilnya terkait dengan kerugian negara itu akan kita sampaikan Kasus PT. Asabri bermula dari saham-saham yang menjadi portofolio Asabri perguguran sepanjang 2019 harga saham dari PT. Asabri pun anjlok hingga lebih dari 90% pada tahun 2019 lalu dari Jakarta Dio Malau, Amelia Ajeron, Nusantara TV melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih